Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan Oke, untuk kali ini saya akan sambung semula Siri 2 Bina Aplikasi PBD di AppSheet Berdasarkan tapak asas data PBD yang sudah saya buat Yang sudah saya buat pada sesi bengkel yang dibuat secara online yang hari itu Jadi inilah sambungannya Oke, sambungannya ini maksudnya disini saya akan siapkan Inilah aplikasi itu dalam AppSheet Oke, siapkan semua ini Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, Matematik Kalau kita lihat pada contohnya sejarah Belum ada data dari sini Jadi saya akan siapkan semua ini Oke, berdasarkan data yang kita sudah buat naiklah dalam aplikasi ini Oke, jadi kita akan siapkan ini sebelum kita masuk untuk Siri ketiga Yaitu untuk pembinaan Automation Automation ini penyediaan laporan untuk PBD peringkat sekolah Oke, jadi kita akan mulakan untuk menyiapkan bagian ini Oke, jom kita mulakan Oke, bertemu kita kembali dalam channel ini Oke, bagi yang belum subscribe Klik butang subscribe di sini ya Oke, alright Kita akan mulakan bengkel kita pada kali ini Oke, untuk sambungan Siri 2 aplikasi PBD AppSheet Oke, daripada sambungan yang saya buat sebelum ini lah Oke, jadi untuk sambungan ini saya akan siapkan ini semua Oke, jadi bagaimana caranya? Oke, saya merujuk kepada data yang sudah kita buat naik Oke, dalam ini saya sudah masukkan semua data untuk aplikasi PBD Ke subjek lah, daripada subjek ke besar Melayu hingga subjek yang terakhir adalah RBG di sini Oke, jadi dalam ini saya akan siapkan dahulu Dia punya kolom Subjek-subjek mata pelajaran yang terlibat lah Jadi sekarang ini untuk subjek matematik dia belum settle lagi Oke, untuk sains bersama Oke, sekarang ini baru paparan ini Oke, untuk sejarah dia belum ada datanya Dapat dimoneksi Jadi saya akan siapkan Jadi kita pergi kepada Sehingga saya lihat Oke, dia sudah ada Oke, sekarang kita mau pergi kepada matematik Oke, jadi kita cari Matematik sini Oke, mana matematik Oke, matematik MT Oke Jadi kita cek Kita pergi view column Oke, di sini kita akan Ubah dia punya peparan Sini lah Type of the table Oke, kita tengok Nomor satu bilangan Nomor gambar Oke, teks Kita lihat sini Matematik Tiada gambar murid tekan Kita ada gambar murid tepapar Jadi kita akan tukar gambar ini kepada Image Image Kemudian nama murid teks Gambar perkenalan murid pun teks Jantina teks Nombor operasi teks Oke, tafsiran nombor operasi Ketukur dalam long teks Long teks Kemudian Semua tafsiran ini Kita akan ubah pada long teks Oke, kita ubah semua Di sini saya tunjukkan Di cara dia Kita ubah pada long teks Kenapa Kena ubah long teks Sebab Oke, nanti dia akan paparkan Ayat yang panjang lah Sebenarnya tafsiran ini Merujuk kepada Tapsiran yang kita buat Dalam data utama Contoh Data utama Kita pergi kepada Tapsiran matematik Oke, matematik Oke, yang ini Jadi dia melibatkan Teks yang sangat panjang lah Jadi kita kena Pastikan Oke, dia Diubah kepada bentuk Long teks Untuk TP ini Statistik dan keberadaan ini Kita tukar kepada Teks saja Sebab teks Melujuk kepada data ini Teks ada menggunakan Ayat yang pendek TP 2 TP 3 TP 4 Oke, yang itu Jadi kita akan siapkan dahulu Oke Mana yang Bukatan tafsiran Kita tengah jadikan dia Sebagai long teks Oke Kita ubah dulu semua Ulasan guru Kita boleh letakkan Sebagai long teks Semana tahu Guru Subjek sebut Mau buat ayat yang panjang Untuk mengulas murid Dia punya Capa yang Di tingkat kelas Oke, guru subject Kita biarkan Guru kelas Kita akan Biarkan Oke, pdf Oke, untuk pdf Kita kena tukar semua Dalam bentuk File Oke, settle semua Sekarang ini kita akan Edit table Kita ubah Guru kelas Kita akan Untik dia bagian ini Sebab tempat kita Tidak perlu Ubah Biarkan dikekal Kita sudah sediakan Ini guru kelas Bagian table Guru kelas Kita lihat Ini guru kelas ini Bagian bawah Oke, kita sudah sediakan Jadi kita tidak perlu Ubah data Jadi kita Edit table Kita Antik dia Kemudian kita naik ke atas Oke Nama murid Pun kita boleh Antik Antik Oke Kita boleh Antik Oke Gambar Gambar kita Bagi antik Ini nama murid Nomor rumah Kit Kita antik Jantina pun Kita antik Oke, itu saja yang kita antik Oke, bilangan Kita boleh antik Jadi yang lain itu Kita biarkan Ya Ditandakan Antik lah Disitu Alright Oke, kita save Kita save Kita tunggu sebentar Lerujuk balik Oke Oke, murid itu sudah keluar Ya Kita lihat sini Kita pergi subject Kemudian kita pergi subject matematik Oke Gambar murid itu sudah keluar Oke Kenapa gambar murid itu sudah ada Sebab dalam data utama ini Oke, saya sudah copy paste Daripada gambar pertama ini Contoh ini gambar murid ini Kita ambil daripada Yang pertama kita isi Sebelumnya BM Kita copy Kita copy saja Kemudian baru kita pergi kepada Setiap subject Contohnya Berser Apai Oke, kita copy Dan kita paste Oke, paste Bersama Dan kita paste saja Jadi kita buat semua itu Pada semua subject Yang kita sudah ada Oke, sini saya sudah siapkan Saya sudah paste semua Oke, tidak ada tertinggal Nanti tidak ada tertinggal Oke, dengan Paling penting Rekord prosesi Menurut KD tertinggal Oke, tidak masalah Jadi Secara otomatik Gambar murid itu Mana pun ada ORED Jadi kita teruskan Untuk table Yang kedua Yaitu table Science Tepik pada science Tepik pada science Saya ringkaskan kepada SN Oke, ini lah Science Oke, kemudian Saya akan buatlah Tukar Dimana yang perlu Gambar Image Yang lain Oke, disini Inquiry dalam science Desimal Oke, kita kena ubah Dari bentuk text Oke, bentuk text Dimana Text Oke, kemudian Tapsiran pun kita ubah Kepada Long text Oke, kenapa dia ubah Disini Dalam bentuk Sebab Kalau kita lihat pada data Kita disini Science Data science ni Oke, dia melibatkan Ada perkataan-perkataan Yang Seperti Dalam Mode penyeraan Oke, jadi tidak apa Kita ubah Saya datang disini Tidak masalah Sebenarnya Automatik Baca dalam bentuk Begitulah Kita ubah Sini Tidak masalah Jadi kita akan Ubah dia Text Bagi bersama Long text Oke, saya siapkan Semua Ubah Pekatan semua Yang ada disimal Oke, siap untuk science Kemudian saya akan buat Untuk seterusnya Kita beli Simak dahululah Oke, science ni sudah keluar Untuk murid disini Kita sudah Beli Kita isi Dalamnya Kita lihat Kita lihat Antik Uneditable Dia akan tidak boleh Diedit Disini Selamat Namanya Tidak boleh Dibubah oleh Buru tersebut Oke Semuanya Sudah Alright Oke Jadi kita akan sambung Seterusnya Untuk Subject yang berikutnya Yaitu Subject Sejarah Cari sejarah Kita akan buat Seperti yang tadi Oke Oke Saya akan terus buat Selamat menikmati Oke Nah Dalam ni Saya buat tadi Untuk bahasa Arab Oke Untuk table bahasa Arab Ya Table bahasa Arab Ini dia ada Dua Isu disini Oke Pertama Kita lihat Sini The Key column Nama murid Table bahasa Arab Is read only Signs Table Allowed The key Must be Editable Afmed Is column Editable Jadi kita Kena ubah dulu Oke Untuk Bilangkan Yang bagian atas Ni Oke Jadi disini Nama murid Disini Oke Kenapa Sebab Dia mau Perlukan Tanda nilai Di table Jadi caranya Kita kena ubah Kita ubah Ni Untuk key ni Kita ambil Pada bilangan Masalah Kemudian Untuk label pun Kita ambil Pada bilangan Oke Kita padam Jadi mungkin Dia boleh Bilangkan disini Kita save Dau Oke Bilangan dia Kedapan Kita park Kita save Kita buang Edit table Kita biarkan dia Require Oke Masih juga Oke Sebenarnya Tidak mengisuk Kemudian Sudah Di sini Edit table Oke Jadi kita Tukar key level Ni Coba Kita try Kita ubah Oke Dia hilang Oke Jadi Disini Kita boleh Ubah Bilangan Key level Ni Tidak Tidak Masalah Kita ubah Kita ubah Ini Dia akan Berubah Di sini Sekarang Kita tutupkan Edit table Boleh Oh Dia masih Juga Oke Tobin Lawan Di Bada Bulu Di Deku Sial Oke Tidak Dapat Ubah Ubah Oke Biasanya Kalau saya buat Saya akan ubah Banyak tempat Saya akan ubah Set dahulu Kita lihat Apa masalah dia Oke About it Column table Tengah Tengok apa Masalah dia Baru Kita Kuli Oke Kali Tempat yang sama Jadi Artinya Disini Kita Beli Ubah Oke Yang Pertamanya Kita Lepas Buang Buang Kita Ambil Nama Murid Tengok Save Oke Kita Lihat Boleh Di edit Nama Murid Disini Untuk Bahasa Arab Oke Sebab Kita Belum Membuat Tepian Slides Oke Saya Coba Untuk Settle Yang Ini Oke Dia Masih Juga Tinggu Slides Oke Coba Kita Lihat Di Bagian Data Ini Oke Kita Abaikan Dulu Nanti Kita Akan Buat Datanya Ditimbulkan Disini Oke Yang Lain Setel Yang Lain All right Kita Setel Dululah Siapkan Dulu Oke Untuk Table Bahasa Kedatian Dus BKD Kedatian 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 Unique ID Dapat Kita Buat Dulu Kedatian 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 Oke sekarang sudah siap untuk saya ubah jenis type table yang raw table yang setiap subjek mata pelajaran lah siswa ubah daripada tadi daripada subjek demetiksa hingga pada subjek pendidikan jasmani dan kesihatan jadi sekarang saya akan seterusnya Oke sekarang saya akan buat pula ya Slice untuk setiap subjek jadi Slice nih saya sudah buat tiga bahasa Inggris bahasa Melayu dan matematik jadi kita akan buat semualah Slice nih fungsinya nah sebelum kita sudah buat UX dia ya apabila kita klik contohnya matematik dia akan pergi ke berat table matematik untuk diisi jadi sekarang ini kenapa dia subjek sains dia tidak berlaku ada kemudian sejarah sejarah dia tidak keluar apa sebab dia sebab dalam nih belum ada subjek sejarah yang lainlah Slice cuma saya heran kenapa saya setelah luar kita rujuk tengok balik apa subjek sains disini disini kita buat dia punya Slice sains disini ya oke jadi oke sebelum kita beli lihat disini sains setelah apa tidak keluar yes sains yang sains dia ada tapi dia bukan dalam untuk sains slide jadi kita ini kita akan delete oke kita ada kita tengok untuk sains ini tidak pergi jadi kita akan ubah dahulu oke data dalam untuk Slice disini oke sekarang kita akan tambah lah jadi cara mau tambah kita klik sejarah salah satu titik ini kita ketik kita lihat parameter selapan sains kita copy sejak klik pada copy oke klik copy dan sekarang dia ada metam-metam 2 jadi disini kita ubah nih source table oke dia pergi kemana jadi dia pergi kepada subjek sains oke kemudian kita tambahkan nama ikut pada namanya sains nama sains oke semua ini kita sudah siapkan tapi kita pergi kepada custom custom oke custom kemudian kita akan buang mana-mana yang tidak perlu oke yang tidak perlu adalah bilangan kita buang gambar semua kita perlu dan yang di bawah ini rasanya tiada kita kena ubah oke guru kelas ini kita kita naikkan ke atas sekali oke jadi raw number ini kita kekalkan tidak ada masalah seperti tidak akan keluar juga dalam paparan ini oke kemudian guru kelas gambar nama murid my kit oke ini kita biarkan dikit sama sekali nah kita kita tegakkan yang ini oke kemudian oke kita akan ubah nih update mode kita ubah X kita buang dan delete kita kena wow jadi kita biarkan dia update saja oke slash action nanti kita akan ubah pada untuk customize sepenuhnya oke oke kita akan buat pada copy yang ini tadilah oke bagi yang belum lagi tahu macam mana slice dibuat oke saya ambil contoh kita kalau macam first time buka ini kita klik saya pada new slice oke kemudian dia ada keluaran ini adalah paparan ini laman utama slash name apa slash name ini kita merujuk kepada kita punya table yang kita mau buat nanti ini editan desain sudah siap sekarang sejarah disini kita sekarang nama sejarah pastikan sama adik bila kita punya table kita gunakan guru besar kita ikut guru besar oke kemudian source table kita cari sejarah sejarah ini source table ini merujuk kepada ini kalau kita lihat ini merujuk kepada ini sejarah ada di sini oke merujuk kepada ini table yang dibawa ini oke oke kemudian slash name ini merujuk dari mana datanya diambil oke datanya diambil oke oke merujuk kepada subjek oke nama yang ini diatas oke ya yang ini oke inilah dia punya merujuk kepada yang ini jadi pasti pastikan nama ini sama subjek dengan nama ini oke itu cara buatnya jadi ini sejarah kemudian custom ini untuk column ini oke kolom ini merujuk kepada semua kolom yang kita ambil tadi sejarah sejarah yang semua dan dia akan isi semualah tapi untuk ini kita kena ubah suai kita ubah suai kita akan buang ini bilangan untuk pengisian tersebut tidak perlu untuk data sekolah kita perlu kemudian kita kena ubah guru kelas ke atas kan nah sebab dia ada data yang kita beli ubah jadi paparan guru kelas ini walaupun dalam paparan ini guru kelas berada di belakang kita boleh ubah dia di sini kita ubah di atas nanti dia akan keluar paparan di atas sekali oke yang lain ini tidak berubah oke kemudian kita kena anti delete dengan add oke supaya apabila kita klik nanti dia tidak akan keluar untuk tambah dengan delete nanti data yang nanti dia akan bertambah disini nanti maksudnya kalau kita letakkan add nanti ada guru-guru kita masukkan data terkini murid 11 dan akan masuknya apabila kita masukkan data murid baru kita cuma masukkan daripada database ya tidak perlu kita masukkan melalui aplikasi ini nah sebab kita aplikasi ini hanya guna untuk guru bukan untuk admin jadi kita akan buang dulu oke kemudian baru kita save oke selesai jadi lepas ini kita akan buat benda yang sama kita antara kita mau newslist ataupun kalau saya selebkan klik signs ini saya akan copy lah nah tadi sejarah sudah sekarang kita copy balik oke kita tukar ini dalam pendidikan agam pai disini kita akan namakan pendidikan islam oke pendidikan jasmani oke jadi disini pgpk ok custom ini paling penting ya custom ini ok untuk pgp pgpk pgpk jasmani ini pg dahulu ok apa data yang terlibat ok data-tapsiran yang terlibat ialah ok bidang kemahiran bidang kejergesan ulasan guru subjek dan guru subjek pgpk jadi disini kita akan masukkan kita akan ambil bilangan kita padam ok gambar kita kekalkan sehingga jantina kita kekalkan ok bagian bidang bidang kemahiran kekalkan bidang ini kedua ok sehingga disini ok yang dibawah ini ok ini adalah untuk subjek pgpk jadi kita padam kita padam pemakanan kita padam pemakanan kita padam ok ulasan guru subjek pgpk ini ulasan guru subjek pgpk jadi dia berbeza yang kita padam ok kemudian guru subjek pgpk kita padam dan pemakanan keseluruhan ok ini biarkan dia sama ok nanti guru pgpk dan pgpk kita pilih lah siapa yang mengetuai untuk tafsiran keseluruhan jadi kalau guru pgpk itu dia punya tafsiran itu sama dengan pgpk jadi kita ambil-ambil lah ini biarkan dia sama ok ini kekalkan kelas kelas kita akan pindah ke atas guru kelas ini kita akan pindah ke atas ok kita ke atas gambar ok alright kemudian kita buka ini pilih dan tinggalkan update ya ok selesai selesai kita buat juga benda yang sama kita copy saja ini ok masih juga dengan table pgpk kemudian kita ubah sini kepada pendidikan kesihatan ok ini table kesihatan ok jadi disini kita ubah disini ok ubah tadi masih sama cuma kita ubah disini kita ambil ini bidang kemahiran ini kita tukar kita klik kepada ini kita ambil yang ok yang bagian di bawah ini ok yang bagian pgpk kita ambil semua yang bagian pgpk kita ubah ok sekarang ini bidang kemahiran ok bidang kejegasan bidang kejegasan kejegasan pemakanan 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 tafsiran pemakanan kita lihat ok pemakanan jadi kita kurang pertolongan cemas kita lihat sama urang pertolongan cemas ya jadi kita tambah disini kita add saja ada butang add sini kita add kemudian kita tukar ke pertolongan cemas itu tafsiran pertolongan cemas ok jadi ini kita tarik ke atas di bagian sebelum di bawah tafsiran pemakanan ok selanjutnya kita ikut susunan yang ada disini ok kesehatan dahulu pemakanan kemudian pertolongan cemas baru ulasan guru subjek pg ok ulasan guru subjek pg alright kita penguasa ini kita kekalkan ok siap jadi kita save nama sudah betul ok di bawah ini kita sudah tinggalkan update saja ok set ok set ok jadi sekarang yang belum ialah subjek ok lihat kita sudah nampak dalam table pgpk ini ok dia ada dua bahagian lah jadi kalau masuk nanti data ini bila diisi dia akan tetap dia akan berada disini ok ya ok saya teruskan untuk yang bahagian slice yang belum dibuat yaitu tadi sehingga subjek berikan islam moral ok kita mulai daripada moral lah moral bahasa arab bkd rbt psb sama pernikahan musik ok kita siapkan tuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ok ok semua sudah selesai saya buat ok daripada subjek kita lihat balik bahasa melayu semua sudah ada ok jadi tugas yang seterusnya ok jadi step yang seterusnya kita akan pergi kepada kita jangan lupa pergi behavior eh jangan lupa pergi pada UX kita akan modify dulu dia punya data ok buat masa nih data sekarang nih ini untuk ini sudah selesai sekarang kita mau muat naik data yang ini ok tipi-tipi yang sudah kita buat ini yang sudah tempat yang saya sudah sediakan tuh ok kita akan muat naik dalam ok ada banyak nih ok jadi disini ok jadi disini kita akan muat naik semua ok buat masa nih kita ada sini sub eh rumah sekolah tipi akhir ok BI dengan BM sahaja jadi kita muat naik semua data masuk ke dalam jadi ada dua cara ok cara pertama kita beli masukkan new table ok pergi kepada google sheet ok cari kita punya data yang kita sudah siapkan jadi disini saya sudah simpan dalam siapnya drive ok dalam ini aplikasi pipi di tahun lain saya perlu dasar ok ada disini data utama TNL ok yang ini ya ok data ini jadi kita akan muat naik kita akan selek ok sekarang ini worksheet yang sudah masukkan ok ini yang digelapkan ini sudah maksud jadi yang belum masuk ini banyak nih jadi kita masukkan semua ok masukkan saja ok kita akan masukkan empty nombor versi ok dalam semua ini kita akan pilih kepada read only read only ya kita akan ubah read only kita at least table ok jadi sekarang kita sudah ada data salah satu masuk tadi ok ok itu cara pertama ok untuk cara kedua ok ok biasanya bila sudah first time kita masuk dia akan keluar dia punya table yang ada nih ok ini adalah table-table yang belum dimasukkan lah ada semua nih ok jadi senang saja kita perlu lagi masuk new table kita ambil yang ada di tepi ini tapi pastikan lah namanya dahulu lah betul atau tidak jadi kalau ini saya sudah yakin sebab saya sudah pernah buat sebelum ini jadi dia akan keluarlah nih jadi saya akan tulis tinggal klik saya add table kemudian biarkan dia dulu sekejap dia add masuk ok kemudian kita klik seperti read only ok table-table ini jangan risau kita view column pun dia tidak ada apa yang ada di sini dia sudah otomatik untuk jenis dia punya papanan dia sudah otomatik jadi abaikan saja ok jadi kita masukkan saja semua dahulu ok table masukkan ok masukkan semua nanti baru kita akan modify data yang tadi tu ok saya masukkan dahulu semua ya ok di sini dia keluar dia punya ok dia keluar dia punya warning ok jadi masalahnya kita klik barit only kemudian kita cek dahulu kolom dia apa masalah ada di sini ok rasanya boleh saya klik kolom ok table ini kita lihat apa masalahnya ada di sini table anti sikap dan nilai spesial karakter ok kenapa sebelum dia ada pokokan done ok ada karakter done kita lihat dalam kita punya data ini ok dalam data ini dia ada perkataan dan kita cari ok ini tipis anti sikap dan nilai yang perkataan dan ok dia tidak mau ada simbol dalam ini jadi kita ternyata edit kita edit kita klik kita buang perkataan dan ini tukar tanda tanda ok selesai ini kita cek lagi sebab memandangkan dia tidak boleh baca untuk ada tanda untuk kita cari lagi kita ada lagi yang menggunakan simbol dan disitu jadi kita ubah wala-wala kita ubah naik pastikan tidak ada menggunakan simbol singkatan ataupun ok selesai semua tidak ada jadi kita ubah disini caranya kita delete saya data ini kita delete ok kita akan buat naik nanti ok sekarang ini dia ini dia sudah ada button dan kita masukkan subject line down ok sekarang tinggal satu table yang terakhir yang saya masukkan ok ini last table ok ini table bahasa kadazan dusun yang ini dan yang terakhir yang ini ok table yang ini ok ok kita masukkan yang terakhir date only dan selesai semua data dimasukkan ok agak banyak tinggal klik save ok 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 selesai yang bagian itu sekarang kita kena ubah pula kolom yang ada dalam ini ok kita lihat tadi ya ok kalau kita pada bahasa Melayu kita klik pada murid edit dan apel kita pilih dia sudah ada keluar ini kita akan buat untuk semua subject yang sudah kita buat naik tadi ok jadi kita akan masukkan ini ok caranya sama seperti yang 2 sebelum ini ok kebalik menu pertama ok mana subject yang belum ada matematik ok matematik kalau kita klik dia belum ada ok jadi kita akan buat matematik ok subjek bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris kemudian kita cari kolom untuk ok dari pada start daripada mendengar listening ini jadi klik pada butang ini ok data validity kemudian kita akan valid it kita cari ada dua di sini kita lihat example yang data explorer tapi kita pilih data explorer kita cari tb untuk mata pelajaran yang ini bahasa Inggris bahasa Inggris tbbi udah mula start the listening ok untuk ada listening kita lihat ok tabling menengah listening jadi kita cari tbbi ok untuk susunan dia susun betul jadi kita lihat pakai ini tbbi ok klik ini kita ada dua table ini table 2 ini merujuk kepada ok table ini listening ini dengan table ini pakai dua jadi kita ambil yang tb listening ini tb 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 klik pastikan dia listening kemudian kita lihat nama data pun listening ok tengok dia punya tajuk kolom jadi kita ambil ini kita insert ok pastikan dia warna hijau ok baru kita save dan kita klik pada butang done ok kita buat pada tafsiran pada cara yang sama kita cari di bawah tbbi listening tbbi listening ok klik ini kita ambil pada tafsiran dan insert ok hijau kita save dan siap ok kalau kita uji kita try ya kita tumuri klik dan kita boleh cek di sini ok kenapa belum dikeluas kalau kita belum tekan butang save kita klik butang save ok kita klik butang save kita klik butang save kita uji nanti kita cek ya kita kudus sekernes dulu kita atas ini ok ok lihat sudah keluar ok contohnya kita tb4 kita keluar lah alright jadi selesai ini jadi sekarang kita teruskan bagian bawah teruskan di bagian bawah buat tutur dan speaking kita keluar kalau sudah cepat buat nih cepat tangan kita untuk membuatnya ini speaking buat tutur speaking ok pp set set dan kemudian ok tersiran kita cari di bawah listening speaking ok jangan salah table ya ok teruskan membaca kita lihat tadi speaking memang paca tp membaca ok reading tp reading ok lihat di sini dia tidak sama terus dia turun kepada tpbkd jadi kita cari tpbi reading wah ada tpb reading tidak ada di sini dia mungkin mata diantasin Oke TV berdiri ada di sini eh dan kemudian TV tiba-tiba kemudian menulis writing writing bawah reading kesehatan kemudian tafsiran kita penguasaan Oke ini kita kena cari tahap penguasaan tuh ialah table TV akhir mana TV akhir gimana TV akhir di sini kita cari tiba-tiba oke tafsiran tiba-tiba ya oke untuk kelas kali ini untuk kita datang merujuk pada data yang ini tafsiran tiba-tiba di sini ada semua sudah ada di sini ah kena isi saja tiba-tiba i ki cari BI ini BBM hartipi BI reset kayak say dan teklik kita kemudian tafsiran tahap penguasaan akhir sini kita cari tipi air pada disini kemudian kita cari bi-ai tafsiran bi-ai Oke kita set dan dialasan guru tidak perlu ke guru subjek guru subjek kita klik pada teks nih eh bagian ini sama juga seperti yang tadi kita ambil dan kita cari maklumat maklumat sekolah di sekolah cari pada guru subjek disini set dan kita set kita kita set Oke kita pilih bersubjek kebahasaan Inggris tadi Oke kita edit kita pilih cek Oke ini sudah kuat Hai try dulu adakah dia bergerak seperti yang kita buatkan ayatnya sama Oke Oke, langsung keseluruhan TV5 TV5 Oke, bahasan guru Oke, kita e Kemudian dulu subjek Oke, dulu subjek yang ada di sekolah Oke Boleh save Oke, tidak save Nanti kita akan buat kemudian Oke, cancel Oke, selesai untuk yang itu Untuk subjek bahasa Inggris Kemudian kita buat plus subjek matematik Jadi di sini kita tutup Kita pergi kepada matematik MT Oke, benda yang sama kita akan buat lah Seperti yang tadi Nombor dan operasi Klik pada ini Data berganti dan terus tercari TV matematik TV MT Singkatannya matematik Nombor dan operasi Oke, insert Kemudian taksiran Oke, teruskan Jadi saya akan teruskan buat Sama macam yang Kedah yang saya buat tadi Jadi saya akan teruskan semua Jadi kalau macam Sudah puang boleh Ikut terus buat Tapi kalau belum puang Boleh tengok lah Bagaimana saya buat Tapi ini saya akan Lajukan sedikit Supaya kita Cepat selesai ya Alright Oke, tadi Nombor operasi ini Ialah sukatan dan geometri Sari sukatan Adik ini Nah, takutnya tersilap Oke, set Dan Oke, teruskan Dengan yang kedua Ini saya bagi maklum sebelum ini Untuk membuat ini Saya agak lama membuat Lebih kurang dalam Sebulan Untuk membuat ini saja Sebab saya kena buat Daripada database Sampai dia punya yang Bentuk begini Jadi itu yang agak lama Saya buat Dan memang agak Susah lah Kalau yang mengikuti Bengkel ini Mungkin Agak mudah Sob saya sudah bagi template Kalau yang sebelum Yang untuk saya buat sendiri Saya tidak ada template Yang saya gunakan Jadi saya kena cipta Dan Bina template sendiri Jadi Itulah Kalau kamu tengok Ayat-ayat yang saya gunakan Di sini Macam contoh Tipi ini Saya buat ringkasan SN Science Yang saya paham Jadi Kalau macam Cigo-cigo tidak paham Apa yang saya tulis Saya tutup Maaf Sebab ini data Yang saya guna Untuk saya punya Kepahaman Untuk lingkat saya sendiri Kalau rasa Cigo mau ubah Ikut Cigo punya kendak Nama pun Tidak masalah Boleh tukar Yang penting Yang penting Cigo Faham macam mana Apa yang data ini perlukan Ini sekarang ini semua Yang macam Tipi pikir Mengecemas Saya yang faham Saya yang buat Menggunakan Data ini Jadi Saya yang Tahu Bagaimana dia punya Fungsi Dan kegunaan Data-data Oke Dan saya teruskan Tafsiran Statistik Dan keberang kalian Oke Untuk membuat Nibang Tidak lama Jadi Saya akan cepatkan Oke Beli tonton Nanti kita akan Pergi kepada Next step Oke Kita Settlekan dulu Semua ini Oke Ini adalah kemarinan Dan proses Mana Tipi Matematik Kemarinan Dan proses Oke Oke Sekarang Sudah tinggal Subjek Subjek Yang terakhir Saya edit Sekarang tinggal Berhentikan Jasmani PJPK Saya akan Adik Ini dulu Ini bidang Kemahiran Saya cari Oke Ada satu teknik Yang saya gunakan Untuk Mempercepatkan Untuk cari Bagian Nila Saya akan Cari dulu Bidang Kemahiran Untuk PJPK Tipe PJPK Di mana Di mana Ya Oke Bidang kemarinan Oke Yang ini Oke Saya akan Klik Insert Kemudian Saya akan Insert Satu kali lagi Oke Untuk Supaya Saya tidak Mencari lagi Dipunya Apa ini Table Yang di dalam Data Explorer Di sini Yang satu Ini Kita Tapsiran Highlight Dan Saya Cut Kontrol Kemudian Klik X Ataupun Kontrol Nah Cutlah Disini Kontrol X Oke Seperti Saya Save Dan Dan Sudah Sikit Tapsiran Saya tidak Bagi Lagi Cari Dia Punya Tahan Saya Cuma Tidak Kontrol Bisa Aja Oke Selesai Kemudian Saya Bagi Pada Tapsiran Bidang Bidang Kecergasan Jadi Kemahiran Bidang Kecergasan Jadi Saya Cari Oke PJPK Kecergasan Bidang Kecergasan Oke Ini Saya Insert Set Lagi Satu Kali Di Kopsiran Saya Copy Dan Seterusnya Dan Seterusnya Seterusnya Oke Ulasan Guru Subjek Kita Perlu Guru Subjek PJ Oke Ketika Ketika Kita Kita Cari Pada Waktu Mat Sekolah Oke Guru Subjek Oke Dan Kemudian Kita Cari Lagi Guru Oke Sudah Selesai Pendidikan Kesehatan Oke Tata Dia PJPK Pendidikan Kesehatan Untuk Aktif Dan Sosial Oke Yang Ini Oke Saya Klik Klik Kedua Ini Yang Atas Bawah Ini TV Dan Tapsiran Set Kemudian Set Seperti Lagi Dan Yang Bagian Kedua Oke Bagian Dia Sampai Dari Ini Sampai Ujung Ini Oke Jadi Kita Memulangkan Daripada Ujung Ini Yang Kedua Kita Control X Kemudian Save Dan Kita Bagi Kepada Tapsiran Jadi Kita Tidak Perlu Cari Lagi Dia Punya Bahan Oke Kemudian Kita Teruskan Permakanan Sama Juga Yang Tadi Cari Bawah PJPK Permakanan Pk Permakanan Oke Pk Pk Pemakanan TV Pk Pemakanan Oke Kita Pk Pemakanan Kita Klik 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 X Save Dan 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 Oke Oke Dia Hijau Oke Kalau Sudah Biasa Buat Saya Tidak Tunggu Oke Pemakanan Cemas Logs Cari Cemas Pemakanan Di sini Oke Di sini Di sini Oke Pk Pemakanan Cemas Set Dan Set Di tengah Tengah Ini Ctrl X Save Dan Dan Tapi Pertafsiran Tolongan Kecemasan J Kita S S S Tidak Perlu Tunggu Hijau Saya Yakin Memang Dia Akan Lina Hijau Oke Kemudian Berlisian Subject Subject Pk Kita S Oke Maka Sekurang Subject Save Dan Dan Kita Kuasaan Keseluruhan Oke Kita Kuasaan Keseluruhan Tipi Akhir Oke Kita Cari PJPK Tafsiran PJPK Set Kita Inset Sekali lagi Dan Kita Copy Dan Kita X Pastikan Dia Hilang Kita Save Dan Oke Tafsiran Sama Oke Best Saja Tunggu Tunggu Oke Kelu Kelas Oke Semua Oke Kembali Kita Save Oke Sekarang Semua Semua Sudah Selesai Saya Sudah Isi Kesemua Ini Oke Bagian Bagian Yang Ini Daripada TV Bahasa Arab Bahasa Melayu Sehingga Habis Sekarang Kita Masuk Ke Peringkat Seterusnya Untuk Kita Modify Kita Lenggut Logo Gambar Kemudian Untuk Kita Klik Contoh Sejarah Kita Lamping Kepada Sejarah Menu Sejarah Jadi Kita Pilih Kepada UX Di dalam UX Kita Kena Tambah Untuk Slides Kita Kena Tambah Kita Sekarang Yang Matematik Dia Ada Science Pun Kita Bermula Dengan Subject Science Jadi Subject Science Kita Klik Add New View Oke Pergi Kepada Cari Table Science Kemudian Nama Sains Oke Sains Oke Selepas Itu Oke Ini Kita Kasih Tukar Kepada Untuk Cut Oke Kemudian Kita Kepasih Ref Tukar Pada Ref Kemudian Dibawah Kita Tukar List Oke Selepas Itu Bagian Title Kita Tukar Kepada Nama Murid Kemudian Supply Terluka Pada Nombor Kepada Pengenalan Oke Itu Saja Dahulu Kemudian Kita Klik Save Oke Saya Tersilap Disini Sepatutnya Saya Tidak Ambil Table Science Ini Saya Kena Ambil Table Slide Yang Kita Sudah Cipta Tadi Oke Kita Tukar Ini Kita Tukar Saja Ini Saya Tersilap Kita Tukar Di Bawah Cari Slice Untuk Science Oke Yang Ini Kita Ambil Yang Itu Baru Kita Tukar Slice Tidak Masalah Juga Tuk Oke Sepertinya Kita Kena Ambil Yang Bagian Slice Oke Oke Selesai Oke Apa Beza Tadi Dengan Yang Tidak Ada Slice Tadi Oke Saya Tunjukkan Pada New TK Oke Saya Buat Satu Baru Oke New View Oke Kemudian Saya Pilih Contohnya Tadi Satu Bikin Yang Belum Ada Yalah Sajik Tadi Science Tepik Sajik Bahasa Sejarah Sejarah Oke Sejarah Pasannya Sejarah Sejarah Oke Bila kita Klik Pada Sejarah Ada Ada Butang Butang Add Oke Kalau kita Pilih Kepada Slide Sejarah Yang Sudah Kita Buat Tadi Sebelum Oke Ada Tidak Butang Kita Sudah Unable Yang Butang Tadi Jadi Oke Tinggal Butang Edit Sekarang Kita Kena Ubahlah Sejarah Sejarah Oke Kemudian Kita Tukar Pada Bentuk Cut Kemudian Kita Ref Ini Maksudnya Oke Dia Di bawah Jika Kita Letak Slide Dia Keluar Nama Disini Jadi Kita Letak Slide Ref Oke Biarkan Dia Kosong Supaya Ada Nama Utama Saja Oke Baru Kita Tukar List Dan Title Kita Tukar Pada Nama Murid Kemudian Subtitle Kita Tukar Pada Nombor Kat Kean Lan Murid Oke Itu Saja Kemudian Kita Boleh Save Oke Sekarang Kita Ada Sejarah Dengan Disiapkan Dari Kita Kita Mau Coba Kita Terus Kejap Oke Dilangan Utama Kita Di Sajik Kemudian Kita Lihat Sains Oke Dia Sudah Masuk Oke Kemudian Kita Pergi Kepada Sejarah Kita Sudah Masuk Oke Seterusnya Berikan Islam Berikan Moral Jadi Kita Boleh Buat Dari Sini Tapi Kalau Saya Saya Cadangkan Untuk Kita Terus Direct Kepada Menu Yang Terus Kita Buat Kita Copy Oke Sekarang Ini Dari Paparan Sejarah Dua Itu Yang Kita Copy Yang Tadilah Jadi Kita Tukar Pada Slice Pendidikan Islam Oke Kemudian Sejarah Ini Kita Ubah Pendidikan Islam Pendidikan Islam Kemudian Ini Biar Kedekan Sama Masih Sama Dan Kita Copy Sahaja Yang Seterusnya Subjek Seterusnya Ialah Subjek Kedikan Moral Jadikan Moral Kita Slice Bikin Moral Tukar Nama Dari Sini Title Yang Seterusnya Yang Lain Adalah Sama Kita Tentang Set Saja Sebagi Untuk Moral Kita Coba Back Dalam Utama Subjek Kita Lihat Itu Kayak Betul Oke Dia Sudah Bercaya Kemudian Moral Pun Sudah Bercaya Sekarang Bahasa Arab Kadazan Lusun RPT PSB Pendidikan Musik Dan Pendidikan Just Money Dan Kesehatan Jadi Kita Akan Copy Sahaja Untuk Yang Selain Yang Sudah Kita Copy Misalnya Ambil Bahasa Inggris Yang Sama Saja Kita Ubah Kepada Pendidikan Di Bawah Nih Dalam Tadi Bahasa Arab Oke Bahasa Bahasa Kemudian Kita Copy Lagi Untuk Slice Seterusnya Oke Bahasa Arab Bahasa Arab Kita Bahasa Kadasa Sud 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 Sudah Setel Untuk Periksa Apa Subjek Yang Kita Belum Buat Oke Ini Subjek Kita Berita Bisa Moral Bahasa Arab Oke Padahal Sud Oke Kemudian Oke RBT Seni Visual Keunikan Musik Oke Tiga Kita Pegi Pada RBT Kita Copy Sejagi Yang Bahasa Tayo Tukar Slice Kepada RBT Di mana RBT Sesu Reka Bentuk Oke Reka Bentuk Dan Teknologi Jadi Namanya Kita Tukar Oke Kemudian Kita Copy Lagi Untuk Untuk Pendidikan Just Money PSB Pendidikan Seni Visual Oke Slice Tukar Nak Makan Seni Visual Copy Lagi Kita Tukar Kepada Pendidikan Musik Makan Minta Copy Lagi Oke Pendidikan Just Money Selepas Tuh Oke Kita Copy Lagi Satu Kali Dan Kita Buat Pendidikan Kesihatan Oke Sekarang Kita Lihat Apa Yang Perlu Semua Subject Kita Lihat Subject Tertama Tersambul Tadi Bahasa Arab Oke Oke Kita Cek Oke Kemudian Scene Visual Kemudian Rbt Oke Rbt Dia Tidak Keluar Kenapa Dia Tidak Keluar Kita Lihat Oke Oke Bila Kita Klik Rbt Dia Tidak Keluar Sebab Apa Sebab Nama Dia Reka Bentuk Dan Dia Tidak Tidak Gunakan Dia Patan Dan Digunakan Simbol Jadi Disini Kita Kena Ubah Oke Asalnya Dia Dan Oke Kita Kena Ubah Dalam Untuk Simbol Oke Kemudian Kita Set Dulu Sekarang Kita Tukar Dia Mesti Sama Dengan Apa Yang Ditulis Disini Kita Lihat Rbt Oke Dia Masuk Oke Sekarang Nama Nama Di atas Cegu Eh Bukan Nama Murid Kita Ubah Kemudian Nama Pride Seterusnya Tidak Musik Just Money Just Money Oke Adakah Bagaimana Just Money Bidang Kemahiran Cergasan Oke Untuk Just Money Oke Kemudian Kita Lihat Balik Untuk Kesehatan Oke Semua Dikunakan Jadi Sekarang Kita Mau Ubah Contohnya Sejarah Nama Murid Oke Pekan Islam Nama Murid Moral Nama Murid Bahasa Arab Nama Murid Oke Kadazan Dusul Nama Cegu Tidak Ubah Jadi Kita Bukan Ubah Disini Daripada Start Kadazan Dusul Oke Ini Bahasa Melayu Tidak Ubah Masa Kadazan Dusul Kita Ubah Disini Slice Oke Disini Dia Pakai Deck Kita Kena Ubah Deck Kepada Card Kepada Card Kemudian Caprice Kita Bukalah Dan Lama Tidak Oke Untuk Ini Saya Cadangkan Ada Dua Paparan Oke Pertama Kita Beli Gunakan Yang Tadi Itu Oke Kita Beli Gunakan Card Ataupun Kita Beli Gunakan Salah Satu Yang Tadi Yalah Subject Subject Tadi Tadi Tidak Musik Yang Ini Oke Kita Beli Buat Dua Paparan Oke Untuk Saya Sendiri Dalam Saya Punya Aplikasi Saya Gunakan Paparan Yang Ini Contohnya Oke Saya Ambil Dalam Satu Subject Utama Bahasa Paling Awal Bahasa Arab Oke Saya Pilih Deck Oke Saya Pilih Deck Saya Tidak Pilih Kat Oke Saya Pilih Deck Untuk Yang Subject Untuk Murid Oke Disini Saya Akan Ubah Main Image Per Merit De Kita Tukar Kepada 6 Oplit Oke Oplit Di Atas Oke Kemudian Yang Di Bagian Bawah Secondary Yang Sengitri Yang Di Bawah Ada Pukatan Ciku E Kita Auto Kepada Tukar Benar Nomor Oke Kita Ubah Jadi Itu Gambar Kita Beli Pilih Kita Gunakan Full Image Road Image Ataupun Square Image Untuk Saya Kemudian Itu Dia Bentuk Bulat Oke Disini Dia Tidak Nampak Bulat Sebab Dia Punya Background Warna Putih Kalau Background Warna Hitam Ataupun Warna Biru Dia Nampak Cantik Oke Kemudian Action Kita Tambah Lagi Nanti Kita Tambah Nanti Kita Customize Akhir Buat Masa Ini Tambah Untuk Yang Ini Kita Gunakan Yang Ini Oke Jadi Semua Kita Setting Kepada Bentuk Yang Sama Oke Tadi Bahasa Arab Kemudian Bahasa Inggris Setikan Detek Kemudian Nama Tukar Nama Di sini Primary Primary Seterusnya Bahasa Kederaan Musuh Bersama Oke Dia Berangkat Tadi Oke Tukar Pada Deck Di Plank Ini Kemudian Kita Tukar Dapun Primary Seterusnya Nama Murid Seterusnya Nama Kepat Pengenalan Oke Pekan Round Image Dan Action Dia Seterusnya Bahasa Melayu Bersama Oke Primary Adher Nama Murid Primary Nama Murid Nama Murid Kemudian Intimatic Sama Kita Tukar Nama Murid Dari Pengenalan Murid Oke Pernikan Islam Oke Daripada Kart Tadi Kita Tidak Dan Ini Image Kita Tukar Round Image Kemudian Action Tukar Kepada Jadi Ada Action Delete Maka Kita Ambil Kepada Edit Edit Saja Oke Kemudian Kita Just Money Bersama Kita Tukar Round Image Edit Kesehatan Moral Oke Tukar Bentuk Deck Oke Ini Sudah Kita Tukar Ini Kita Ubahlah Mana Satu Kita Morki Biasanya Kita Akan Gunakan Nama Morit Disini Dan Juga Nomborkan Kepenalan Sebagai Sandaran Oke Disini Result Bersama Faktoran Yang Kita Perlukan Jadi Saya Ubah Di Semua Pastikan Dior Image Dan Butang Action Edit Science Deck Set Edit Oke Dan Terakhir Sejarah 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 Oke selesai sudah untuk bagian UX untuk setiap subject lah Jadi kalau lihat pada paparannya Oke kita lihat dulu Saya minimize dulu yang ini semua Oke banyak subject Jadi kita kena minimize Oke kesulitan sudah kita minimize Kita coba dulu Oke sekarang kita mau semak Selesai semua Masukkan tadi kita mau semak Yang kita buat tadi Yang bagian data tadi Adakah dia boleh berfungsi Oke kita mulakan tadi dengan bahasa Inggris Kita ambil satu murid saja Edit Oke bilangan ini tidak masalah Oke sekarang ini bilangan Guru kelas kita boleh edit Bilangan kita boleh edit Oke yang lain tidak boleh edit Tapi nanti kita boleh Identkan sebenarnya Oke bila kita nampak ini Oke nampaknya boleh edit Jadi Cikgu boleh Tukar dahulu datanya Sekarang kita coba tukar dahulu Kita betulkan lupa-lupa yang Subjek yang ada masalah Dari data Dari bahasa Inggris Kita bio kolom Kita lihat kepada bagian guru kelas Oke dia butang edit table ini Dia tick Jadi kita untick dia Oke kemudian bilangan Data ini Oke Sekarang kita coba Di aktif di belakang Inggris Oke Oke Sekarang dia tidak boleh di edit Oke tidak ada masalah Oke yang penting data itu sudah ada Ini Klik Berarti fitur Dia on Oke Pastikan semua boleh Punya Tip ini Bacaan di titik Nah Bila kita Tipi menulis Dia akan keluar tipi Dan dia Dia akan Tab seran Oke jika Salah satu di klik Kalau contohnya kita klik Tipi 4 Dia tidak keluar di bawah Artinya Ada Data yang belum dapat Dibuat disini Jadi kita kena Selesaikan lah Jadi kita isi dahulu Isi secara rambang Oke Kalau semua oke Tidak masalah Cancel Oke Discard Dan kita akan pergi kepada Subjek seterusnya Matematik Jadi kita uji dia Kita uji dahulu Oke Doa ini oke Kemudian gambar Tidak boleh ubah Nama murid Oke Kemudian Nombor operasi Kita uji dahulu Uji semua Pastikan tiada Yang Tertinggal Di sini Tidak boleh ubah Sampai terakhir Sampai terakhir lah Kita jasmani Kita coba Oke Untuk pilihan Untuk edit Untuk mengisi Kita beli dua pilihan Pertama Kita klik pada nama murid ini Dia akan keluar paparan Oke Tapi kalau kita edit Klik pada butang edit Di tepi ini Oke dia terus Kepada isi Nah jadi Dia direktur Sampai pengisian lah Jadi kita tengok lah Dulu Bagian ini Kemahiran Mesti dah keluar ya Oke Oke betul Ulasan Di subjek Oke Tunggu pengisian ke seluruh Oke Oke Tidak ada masalah Oke Jika sudah semua Cek semua Selesai Oke Sekarang kita akan Letakkan semula Gambar Berikut Kita punya menu Disini Jadi Pada siri satu Saya sudah Tunjukkan bagaimana Mau cari icon Yang sesuai Contohnya Kita pergi Kudah Namunweb Plainicon.com Oke Dalam ini kita boleh Klik lah Kita boleh cari Kita punya Icon yang kita boleh guna Contohnya Saya mau letak Gambar suatu Disini Jadi saya boleh letak lah Contohnya Saya pilih Book Oke Saya klik Book Dia banyak lah Disini Kita boleh pilih Oke Untuk saya sendiri Saya sudah buat Saya carilah Icon yang saya suka Disini Kemudian saya ubah lah Saya ubah Dan saya letak Dia punya Nama Oke Jadi saya sudah Sediakan Untuk saya sendiri ya Oke Untuk cari bagaimana Mau edit Oke Lihat Oke Ada butang edit Disini Sekarang ini Dada edit Delete Sama action Oke Buat masa ini Untuk table Subject Masih ada butang Ini ketiga Berarti Ini ketiga Kita perlu padam Oke Di mana Mau padam Dia Kita klik Kepada Subject Oke Di mana Table Data Kita cari Table Subject Subject S Dia berada Di Bawah Oke Yang Oke 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 Disini Ada Pukatan Update Oke Jadi Kalau kita Klik pada Ready Save Oke 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 Dia tidak boleh Ada butang Untuk edit Ada yang masih ya Oke Dia ada masih Rupanya edit Untuk ini kita beli cek Di bagian UX UX Terpikir pada Subject Oke Dalam Subject Ini Tengok Bagaimana Ada caranya Caranya Cik Oke Ini Butang Tiga Oke Tiga Butang Ini Kita klik Ada Action One Action Two Action Three Oke Action Three Ini Ialah Edit Kita tengok Ya Oke Dalam Butang Edit Jadi Delete Action Two Action Three Jadi Kita Action One Action One Klik Klik Apa Action Two Klik Action Action Trip On Klik Oke Coba kita Coba Save Masuk Ini Itu Seperti Jadi Tidak 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 Jadi Sekarang Kita Klik Balik On Klik Kemudian Cara Untuk Kita Wujudkan Di Semula Kita Pilih Pada Data Kita Subject Kita Pilih Update Update Klik Set Oke Sekarang Kita Edit Oke Kita Sini Klik Tung X Sudah Subject Kita Balik Pada Action Tree Edit Oke Save Ada Dua Cara Klik Ini Masuk Ke Bagian Edit Klik Ini Dia Masuk Pada Bilangan Jadi Kita Edit Dahulu Kita Letakkan Dia Punya Icon Disini Icon Belum Ada Dalam Ini Sekarang Kita Edit Letak Icon Cari Icon Yang Sudah Selesaikan Subject Oke Sekarang Ini Bahasa Inggris Sudah Selesai Set Oke 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 Ini Yang Saya Sudah Selesai Jadi Siap Saya Tunggu Dia Selesai Bila Kita Mau Tunggu Kita Yang Keluar Download Kita Tunggu Yang Header Ini Sudah Hilang Sekarang Tinggal Satu Satu Data Yang Simpan Masuk Oke Masuk Kemudian Kita Balik Konexion Ini Kepada Nah Oke Kemudian Kita Pilih Data Kita Balik Kita Kita Read Only Saja So Kita Sudah Selesai Untuk Modify Biap Punya Oke Kita Tekan Save Dan Hasilnya Oke Hasilnya Sudah Selesai Semua Ini Oke Kita Klik All right Sudah Pertama Murid Tersebut Kemudian Kemudian Pasar Inggris Tau Read Subject Sekarang Dia ada Science Tau Read Klik Dia akan Back Oke Sekarang Hampir Sudah Selesai Dan Satu Lagi Kita Mau Tambah Menu Di Bawah Ini Menu Untuk Yang Ini Oke Dalam Ini Kita Ada Satu Menu Yang Paling Terakhir Yaitu Analisis Mata Pelajaran TV Yang Ini Oke Untuk Analisis Ini Ini Adilis Keseruhan Contohnya Jika WKD Di Dalam 10 Orang Murid Tapsirannya Akhir Kira Yang Mata Air Disini Adalah Merujuk Kepada TV Contohnya Dalam Senara Ini 5 Orang Murid Mendapat TV 2 5 Dapat TV 3 Jadi Dia akan Secara Otomatik Dia kiralah TV TV Tersebut Jadi Disini Oke Untuk Template Yang Saya Bagi Dia Punya Rumus Ada Pemuda Ada Salah Sedikit Terlihat Contohnya Disini Saya Misalkan Supaya Mulai Napak Oke Yang Di Bagian Ini Yang Di Bagian Sini Atas Nampak Oke TV Dia Disini Oke Dia punya Formula Oke Dia Mula BM Kemudian L Merujuk Kepada Kita Pilih Kepada BM Oke L Merujuk Kepada Yang Kita Lihat Oke Table L Oke Kemudian Roll Roll Nombor 2 Oke Berada Disini Jadi Bila Ini Dia Punya Table L 2 Akhirnya Dia Punya Bacaan Untuk Pada Roll Jadi Dia Baca Ikut Kiran Jadi Disini Untuk Analisis L Dengan L2 Dia Betul Oke Sehingga L40 L40 Ini Merujuk Pada Table Murid Tula Kalau Ada 40 Orang Murid Kita Kira Seperti 40 Tapi Dia Kira Sehingga Jumlah Yang Ada Oke Kemudian Dia Kira Secara Otomatik Oke Ini Saya Seempat Buat Jadi Sekarang Kita Lihat Untuk Yang Silah Periksa Oke Contohnya Ini Oke Sebab Disini L2 Disini Pas Inggris N4 N4 Jadi Kita Lihat Bahasa Inggris Disini Betul Tidak N4 Bahasa Inggris Disini Oke N Betul Tapi Dia Nombor 2 Oke Kebanyakan Nombor 2 Yang Matematik Pun Basti Berada Di Table Nombor 2 Sains Pun Di Table Nombor 2 Oke Pi Pun Table Nombor 2 Jadi Kita Kena Ubah Analisis Ini Oke Setiap Table Kita Ubah Klik Nombor 2 Oke Yang Keempat Kita Ubah Nombor 2 Kita Klik Sian Kemudian Kita Ubah Disini Kita Ubah Dahulu Oke Nanti Dia Baca Daripada Cell Nombor 4 Jadi Tua Murid Tidak Boleh Baca Setakat Ini Kita Ubah Dah Yang Belakang Tidak Ada Masalah Sebab Murid Paling Banyak Pun Ramai Dalam Plus Jumlah Jumlah 40 Orang Oke Disini Ada 30 Orang Boleh Ubah Kepada 40 Kita Nombor 30 Oke Jadi Saya Ubah Dahulu Semua Oke Ini Pemula Yang Saya Buat Sebelum Ini Kita Ubahlah Sama Sama Juga Yang Ini Masih Lagi Apa Kita Ubah Semua Oke Nanti Kamu Ubah Oke Jadi Sekarang Ini Apa Ini Semua Sudah Ubah Oke Jumlah Keseluruhan Ini Jumlah Tip Yang Sudah Di Periksa Di Isi Jadi Artinya Jumlah Ini Merujuk Jumlah Murid Keseluruhan Kalau Akhir Ada 10 Dia Isi 10 Nanti Untuk Taksiran Akhir Nanti Saya Tunjukkan Dia Punya Bentuk Oke Selesai Yang Ini Jadi Sekarang Oke Analisis Mata Pelajaran TV Kita Perlukan Dia Ada Di Kita Punya Table Di Depan Yang Di Di Bawah Ada Dua Kekah Pertama Kita Tekan Add Di Sini Ataupun Kita Boleh Ubah Melalui Dalam Ini Aplikas Sini Sekarang Ini Saya Tunjukkan Untuk Cara Yang Paling Mudah Oke Kita Masukkan Kita Copy Ini Analisis Mata Pelajaran TV Ini Kita Klik Double Klik Nama Ini Kita Copy Kita Buka Pertama Laman Utama Kemudian Kita Tambah Satu Bilangan Tiga Subject Dia Subject Copy Tadi Ad Disini Kita Boleh Tetap Icon Kita Masukkan Kemudian Oke Sudah Selesai Kita Pergi Kepada Aplikasi Ini Kita Akan Refresh Sahaja Refresh Oke Dia Sudah Ada Disini Cuma Apabila Kita Klik Tidak Ada Menu Yang Akan Masuk Jadi Kita Tunggu Dit Kemudian Kita Ubah Kita Klik Dulu Tiga Putang Kemudian Kita Klik Edit Oke Baru Kita Tambah Icon Kita Cari Icon Analisis Oke Sini Saya Sudah Untung Turun Satu Icon Analisis Oke Selesai Oke Ada Sudah Satu Icon Yang Baru Oke Selesai Itu Baru Kita Tunggu Sekejap Data Sudah Dipaca Oke Selesai Dan Sekarang Kita Akan Bagi Kepada Anilis Mata Pelajaran Ini Oke Disini Kita Akan Klik Read Only Sahaja Oke Kemudian Bagian Laman Utama Pun Sama Laman Utama Kita Klik Read Read Only Saja Pastikan Tiada Putang Oke Kemudian Kita Save Oke Last Oke Last Part Kita Mempastikan Data Anilis Tadi Klik Dia Akan Keluarkan Oke Sini Kita Akan Bagi Kepada UX Kita Buka Satu Tab View Oke Kita Cari Anilis Mata Pelajaran Dan Kita Tambahkan Analisis Pastikan Nama Ini Sama Dengan Nama Yang Di Bawa Oke Supaya Dia Boleh Baca Oke Paparan Dia Kita Boleh Pilih Bentuk Dia Kita Ambil Table Kalau Sini Saya Cadangkan Kita Ambil Table Kita Beli Nampak Dari Subject Yang Sudah Mengisi Ataupun Belum Mengisi Jadi Table Kita Boleh Kemudian Kita Boleh Pilih Ataupun Kita Boleh Letakkan Dalam Untuk Chart Oke Kita Pilih Untuk Chart Yang Dalam Dalam Oke Tapi Sini Saya Bilih Table Saya Beli Nampak Jumlah Keseluruhan Kemudian Tipi Yang Sudah Diisi Ataupun Diisi Oke Bagaimana Kita Mengubah Kedudukan Kita Beli Ubah Di Sini Cari Bagian Oke Kita Umbah Di Disipline Oke Kolom Oke All The Kolom Kita Beli Ambil Pertama Mata Pelajaran Oke Kemudian Kita Add Lagi Satu Add Dua Oke Oke Kita Tambah Lagi Add Tipe Tiga Tambah Lagi Tipe Empat Tipe Lima Tipe Satu Tipe Lelam Dan Akhir Sekali Kita Tambah Dua Keseluruhan Oke Jadi Oke Selesai Dan Kita Klik Pada Petang Save Oke Selesai Untuk Kita Modifikasi Oke Muka Oke Satu Kita Tinggal Masih Ada Sini Kita Kena Pukaran Sama Ini Kepada Rek Oke Selesai Oke Jadi Sekarang Kalau Kita Lihat Kita Ada Subjek Rekod Prestasi Murid Dan Kalian Selesai Mata Pelajaran Subjek Sudah Lihat Oke Kemudian Rekod Prestasi Murid Oke Rekod Prestasi Murid Pun Kita Belum Update Oke 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 Sekarang Kita Mau Cantikan Dulah Rekod Prestasi Murid Oke Dia Belum Dampak Disini Jadi Kalau Kita Lihat Disini Lagi Kita Lihat Kepada Bagian Ini Rekod Prestasi Murid Sini Oke Kita Tukar Dia Bentuk Deck Oke Kemudian Paparannya Disini Image Oke Kita Masih Gunakan Deck Rep Dan Image Image Dan Action Kita Tukar Kepada Edit Oke Kemudian Buat Kita Oke Namari Oke Nama Disini Kita Tukar Oke Untuk Image Brand Mary Header Kita Gunakan Nama Murid Kemudian Secondary Header Kita Gunakan Nama Kenalkan Kenalan Oke Siap Belum Siap Lagi Sebab Apa Sebab Gambar Murid Dia Tidak Terpapar Di Bagian Oke Kenapa Dia Tidak Terpapar Sebab Dalam Data Kita Belum Ubah Jadi Kita Kena Pergi Kepada Maklumat Rekod Prestasi Murid T6 Kita Kita Kena View Column Dan Kita Kena Ubah Di Gambar Muda Kita Ubah Buku Pada Image Oke Yang Lain Untuk Untuk Yang Ini Kita Kena Antik Edit Table Semua Nama Nama Ringkas Pun Kita Kena Antik Apa Sebab Daktal Guru Kelas Tidak Boleh Edit Yang Cuma Boleh Edit Cuma Tengok Sahaja Dan Yang Yang Bully Edit Cuma Bagian Ulasan Guru Mata Pelajaran Oke Bawah Sekali Saya Sampai Tantik Cuma Subject Untuk Guru Kelas Oke Ulasan Guru Kelas Oke Ulasan Guru Kelas Kita Kekalkan Dan Untuk Bagian URL Dan Pire Kita Kekalkan Oke Ini Tiga Sejak Kita Tik Yang Lain Kita Antik Oke Kemudian Kita Klik Pada Butang Save Oke Saya Tertinggal Disini Oke Untuk PDF Tadi Kita Tukar Dalam Untuk File Oke Kemudian Dia Ada Warning Oke Warning Disini Dia Bagitau Oke Number Is Key In the Table Oke Rown Number Coba Tengok Dia Berjaya Tidak Oke Dia Hilang Oke Bilangan Kita Oke Dia Bilangan Dan Gambar Murid Tengok Tengok Oke Tengok Tengok Masalah Ini Berikut Berikut Berpisasi Murid Kita Sudah Ada Kemudian Alis Berpelajaran Oke Oke Itu Yang Kita Sudah Modified Oke Untuk Siri 2 Ini Oke Kita Kena Selesaikan Semua Tersebut Tadi Dan Untuk Data Yang Terakhir Yang Guru Boleh Ubah Nanti Di Sinilah Bagian Aplikasi PPD Ini Oke Untuk Berpisasi Murid Oke Jangan Lupa Untuk Ubah Sesuai Dia punya TV TV Ini Dia punya Roll Contoh BM Kita Ambil Sekarang Subjek Yang Kedua BM Ini Dia Tidak Jadi Saya Kena Trick Turun Kebawah Oke Dengan Ini Itu Sama M Turun Kebawah Oke Ini Cigu Cigu Semua Kena Buat Setel Yang Bagian Ini Oke Clear Sini Nombor Saya Warnakan Dahulu Supaya Tidak Keliru Dimana Dia Punya Pengakhiran Oke Jadi Untuk TV Bahasa Inggris Pun Sama Oke Saya Kena Kopi Dan Habiskan Sudah Buat Sebelum Ini Sudah Settle Oke TV Matematik Pun Sama Oke Ini Pun Sama Kita Settle Dahulu Supaya Nanti Apabila Kita Buat Automation Data Sudah Boleh Baca Oke Sains Dia Belum Ada Jadi Caranya Jangan Terlupa Bagaimana 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 Dia Buat Oke Keadaannya Begini Oke Klik pada Table Pertama Murid Murid Pertama Ini Sel P2 Oke Klik Di atas Kita Klik pada Putang Sama Dengan Oke Kemudian Kita Pergi Kepada Table Sains Di Sini Bawah Ini Kita Pergi Kepada Ini Oke Kemudian Kita Pergi Kepada Last Di bagian Sini Kita Pemasan Keseluruhan Ini Oke Kemudian Kita Klik Enter Oke Jadi Dia sudah Ada Di Jadi Untuk Susunan Murid 1 hingga 10 Pastikan Dia Sama Oke Biasanya Bila Kita Copy Paste Dia Tidak Berubah 1 hingga Murid 10 Itu Dia Sama Oke Jadi Kita Akan Ambil TV Ini Kita Cuma Turun Ke Bawah Sahaja Oke Itu Ketaksiran Sain Itu Sama So Dia Punya Bahagian Berbeza Table Table U Oke Roll U Ini Roll U Dan Ini V Jadi T U V Jadi Dia Sama Kita Tarik T U Dan Ini V Kita Lihat U Dan V Kita Turun Oke 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 Sekarang Ini Untuk Pendidikan Islam Oke Pendidikan Islam Dia Berbeza Dari Pernyataan Murid Oke Jadi Kena Ikut Pada Susunan Murid Pendidikan Islam Jadi Ini Saya akan Buat Kemudian Saya Warnakan Dahulu Supaya Kita Tahu Yang Data Belum Ada Oke Selepas Itu Kita Pergi Kepada Subjek Seterusnya Pendidikan Seni Visual Sama Juga Sekaranya Kita Klik Tang Ini Dan Kita Pergi PSB PSB Dan Kita Pergi Ujuh Sekali Yaitu Tahap Pemasan Keseruan Dan Kita Klik Enter Oke Settle Klik Sampai Ujung Ini Kita Boleh Klik Kebawah Klik Seterusnya Kebawah Selesai Itu Kemudian Klik 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 Dan Musik Sama Juga Cap Ya Dibu Musik Dibu Juga Selesai Siapkan Semua Ini Yang Terakhir Oke Kemudian PJ PJ Kesehatan Klik Cari PJ Pilih Yang Paling Hujung Tahap Penguasan Keseluruhan Klik Enter Oke Kemudian Baru Kita Oke Yang Ini Dia Berbeza Tapsir Pendidikan Kesihatan Kelihat Dulu PJ PJ Tapsiran Penguasaan Yang Berbeda Diu Tapsiran Penguasaan Diu Jadi Ini Tapsiran Penguasaan Ini Kita Cari Ini Kita Klik Kebawah Ini Kita Turun Kebawah Oke Untuk Ulasan Guru Mata Pelajaran PJ 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 Kita Biarkan Dia Kosong Ataupun Kita Beli Pilih Salah Satu Subjek Guru Kita Ambil Sini Jadi Disini Kita Ambil Untuk PGPK Ulasan Guru Subjek PJ Ataupun Ulasan Guru Subjek PJ Jadi Kita Ambil Salah Satu Kita Beli Pilih Jadi Disini Saya Pilih Untuk Subjek PJ Ulasan Subjek C C C2 Jadi Disini Ini Kita Pilih Ini Kita Pilih Pilih J2 Oke Yang Ini Akhir Kita Enter Jadi Kita Turun Keluar Oke Untuk Moral Kita Keput Kemudian Cep Lepas Ini Warna Kan Dia Dahulu Oke Bahasa Arab Sama Oke Sejarah 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 Kita Cari Sejarah Disini Terima Kebasan Dap Al Enter Dan Habis Kamu Ini Arbit Bidip Bersama Arbit Terima 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 Oke Oke Sebelum Itu Saya Lupa Setting Guru Kelas Terima Jadi Saya Kenapa C E Guru Kelas Dia Oke Kita Klik Dan Terima 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 Selesai Dan Ulasan Guru Kelas Terima Terima Biarkan Kosong Oke Jadi Sekarang Kita Kena Simak Kita Punya Murid Untuk Pendidikan Islam Dagu Oke Misalnya Saya Ambil Pai Oke Pendidikan Islam Sini Ini Ini Murid Keseluruhan Misalnya Contohnya Oke Murid Pendidikan Islam Adalah Nombor 1 Hingga 5 Oke Nombor 6 Hingga 10 Ini Bukan Murid Pendidikan Islam Jadi Kita Boleh Padam Kita Padam Kita Tidak Perlu Padam Di Kibitri Itu Oke Kita Padam Di Sini Ini Murid 5 Orang Saja Murid Pendidikan Islam Oke Untuk Pendidikan Moral Oke Pendidikan Moral Murid Dari Nombor 6 Hingga Nombor 10 Jadi Murid Kita Padam Yang Satu Hingga Kita Padam Yang Di Atas Nombor Kita Padam Yang Ini Satu Hingga 5 Kita Padam Kemudian Nombor 6 Hingga 10 Kita X Dan Kita Naikkan Ke Atas Oke Jadi 6 10 Kita Beri Padam Dia Punya Data Padam Supaya Tidak Keluar Nanti Dalam Kita Punya Repot Repot Yang Akan Keluar Yang Dibeli Baca Oke Kemudian Kita Sudah Dapat Moral Dengan Arab Jadi Kita Ambil Pai Kita Ambil Ini Kita Copy Kita Pilih Pada Bahasa Arab Bahasa Arab Biasanya Murid Yang Sama Kecuali Ada Sekolah Mungkin Dia Bukan Murid Bahasa Arab Jadi Yang Lain Kita Madan Oke Kemudian Untuk Moral Kita Ambil Murid Ini Satu Hingga Lima Ini Copy Ctrl C Copy Kita Cari BKD Oke Kita Paste Kita Satu Kita Paste Dan Minimal Kita Akan Padam Oke Jangan Lupa Di Belakang Bagian Guru Kelas Bersama Kita Akan Padam Kita Ambil Ini Oke Kita Padam Oke Guru Kelas Akan Padam Sekali Sampai Lima Oke Kita Sama Dengan Arab Oke Arab Kita Lihat Cek Sini Oke Daripada Ini Kita Padam Disinilah C Eh 12 Oke Rpd Bkd Oke Harap Sudah Oke Kemudian Moral Moral Kita Cek Oke Kita Padam Jadi Jangan Resort Data Di Depan Kita Ubah Seda Sini Dia Otomatik Dia Beli Ubah Start Dari Table 7 Oke Settle Untuk Kita Ini Contoh Murid Untuk Berikan Islam Dengan Moral Jadi Kita Ubah Di Sini Dalam Record Prestasi Murid Ini Oke Kita Berikan Islam Jadi Penuk Islam Kita Sudah Tahu Tadi Dari Murid Nombor Satu Nombor Satu Sampai Nombor Lima Ialah Penuk Islam Jadi Kita Kasih Tukar Tukar Warna Dia Pada Penuk Anak Putih Oke Yang Ini Ialah Murid Bukan Nikan Islam Jadi Kita Biarkan Di Wanat Jadi Disini Kita Bli Type Awal Awal Kita Beli Type Sini Tidak Oke Jadi Kita Copy Segala Sama Tidak Berkenaan Oke Tidak Berkenaan Oke Selesai Ini Jadi Disini Kita Akan Cari Dan Punya Lontan Oke Jadi Kita Klik Sama Dengan Cari Pai Dan Kita Ambil Murid Disini Taksiran Di Gunjung Ini Oke Kita Enter Jadi Kita 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 Sampai Nombor Lima Saja Sudah Boleh Kira Oke Jadi Ini Kita Akan Sama Kan Oke Jadi Sekarang Murid Yang Bagian Moral Sama Juga Seperti Oke Dia akan Murid Nomor 6 Mula Dengan Murid Nomor 6 Jadi Kita Ambil Tip Ini Kita Cari Moral Oke Dia akan Tip Ini Kita Cari Moral Mencari Bentikan Moral Oke Dia Mula Dengan Murid Nomor 6 Yang Ini Jadi Yang Ini Atas Kita Kena Yang Di Bawah Kita Kena Warnakan Dia Warnakan Artinya Datanya Yang Ini Tidak Berkenaan Jadi Disini Kita Boleh Tentak Tidak Berkenaan Sama 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 Juga Dengan Disini Kita Tarik Dia Bisa Ini Murid Murid Yang Berikan Istana Ini Murid Berikan Moral Jadi Sini Kita Ubal Cari Moral Cari Pering Ujung Oke Jadi Dia Sama Running Sampai Di bawah Sini Oke Jadi Untuk Arab Dia Akan Bertukar Sini Jadi Ini Kita Kasih Atas Kita Warna Pertuking Oke Yang Ini Kita Tukar Dan Tidak Berkenaan Oke Ini Kita Kena Ubah Kita Cari Lepas Pasar Murid Pertama Disini Kita Mengusahkan Keseluruhan di disini ada sama tarik siap-siap kalau kita buat macam tadi dia jadi lambat Oke sejarah sudah setel Oke rekabet untuk dan air sekali keadaan busun jadi murid tadi keadaan busun murid yang kelipat yang murid ini saja dari nomor 6 hingga nomor 10 yang ini kita kasih katakan yang tidak berkena Oke 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 sekarang nih terakhir itu sampai bawah Oke selesai semua Oke jadi sekarang ini boleh sudah mengisi Oke setelnya ini kita lihat balik kita punya data disini kalau cipu klik pada subjek Oke saksilah Oke ini murid nanti datanya kita beli tengok ok settle sudah tadi yang kita ubah adalah subject adalah murid berikan islam adakah murid itu jadi 5 orang saya kita refresh dahulu ada 5 orang saja kan dalam data ini 5 orang sahaja berikan islam kita lihat dalam data ok dia ada 5 orang kita lihat kepada pendidikan moral ok dia ada 5 orang dari murid 6 sampai murid 10 ok betul kan jadi kita ubah dari sini dia akan secara otomatik dia akan ubah di dalam kita lihat pada bahasa Arab ok murid 1 hingga 5 dan murid kuasa kali yang nomor 6 dengan nomor 10 ok dia tidak mengganggu kan ok selesai sudah untuk yang ini ok jadi adakah diharap semua dapat paham ok jika ada pesebaran pertanyaan boleh ditanya dengan saya kemudian ok jadi saya harap guru-guru semua boleh untuk selesaikan dulu bagian ini kemudian baru kita akan pergi pada siri ketiga dengan automation ok kenapa kita kena selesaikan dulu sebab kalau kita tidak selesaikannya bagian ini nanti untuk automation dia tidak akan berfungsi dengan sepenuhnya ok ok sampai di sini saja kita punya bengkel untuk sambungan bagi siri 2 ok di sini saya lengkapkan lah bagian-bagian yang belum dilengkapkan pada siri kedua yang hari itu ok kita jumpa lagi pada siri ketiga ok selamat jumpa lagi bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih